Sampai depan pun tidak bakal ada teroris, camkan itu. Merekrut orang, mencari dana, menggalang dana, caranya seperti apa? Maka menipu, mencuri, membunuh, itu hal-hal yang biasa dilakukan untuk mencari pendanaan-pendanaan yang harus ditargetkan dan direalisasi setiap harinya. Gambar ini bicara. Pesantren Al-Zekun ini selama ini kan penuh dengan kontroversi, terus menerus. Semua tuduhan itu buktikan. Sejauh ini sasaran paling impuk, itu mahasiswa. Tapi harus diingat juga bahwa negara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Panji Gumilang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami Tukang Nyimak. Sahabat di video ini Panji Gumilang pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu, ngamuk marah besar. Merasa di fitnah sehingga minta bukti dan minta dikumpulkan para saksi. Baik sahabat mari kita tonton dengan cerdas, tapi jangan di skip supaya sahabat agar terhindar dari salah faham. Yang dirasakan oleh kita semua. Hari ini semua menyebarkan api untuk lembaga pendidikan. Tentunya yang melahap-lahap itu adalah manusia yang mau dijadikan api. Dan melahap-lahap lagi fitnah pada lembaga pendidikan. Katanya pusat teroris, pusat radikalis, secara-sedara otak yang encer, yang menggunakan logika ilahi, yang bisa menghitung hasibu anfusakum, hai siapapun yang menuduh sebuah lembaga pendidikan, satu sesat pusat teroris, pusat radikalis, hasibu anfusakum. Buktikan di mana pusat pendidikan ini adakah benih-benih teroris. Kalau ada benih teroris, Densus 88 sudah ngepong tempat ini. Densus ukuran daripada teroris itu Densus. Densus bukan untuk menangkap pencuri ayam. Densus bukan penangkap korupsi. Tapi menangkap teroris baik yang tersimpan dalam rumah kalbunya, yang isinya anjing, sehingga malaikat tidak bisa masuk. Mari, akal sehat kita muhasabah. Sebelum Densus datang, adakah di lingkungan pendidikan ini teroris? Noh, sampai ke depan pun tidak bakal ada teroris. Jam kan itu. Hai anak-anakku, jangan terpengaruh. Hai wali santri, jangan terpengaruh. Tidak ada teroris di tempat ini. Hai anak-anakku, jangan terpengaruh. Hai wali santri, jangan terpengaruh. Tidak ada teroris di tempat ini. Panji Gumilang ngamuk ketar-ketir dengan adanya pemberitaan di media sosial. Tetapi jejak digital yang menjadi bukti bahkan mantan penggerak NIIKW-9 Al-Zaitun, Sukanto, yang membongkar sisi dustanya Panji Gumilang. Catat, sejarah akan mengatakan. Jihad dalam konteks gerakan NIIKW-9 sudah tidak lagi perang bima'ana cital, perang dengan senjata. Jihad bima'ana cital. Tapi jihad diartikan sebagai pendidikan, ekonomi-ekonomi pendidikan yang menjadikan dua konsep. Yang pertama, bagaimana membutuhkan generasi-generasi lanjutan menjadi seorang yang mampu berkarya, mampu berpendidikan, mampu memiliki aki tinggi, maka dibuatlah sekolahnya Mahat Al-Zaitun di Inramayu. Kedua, orang yang berpendidikan itu butuh pekerjaan, butuh masukan dan sebagainya. Dibuatlah lahan-lahan tadi sebagai pusat dari gerakan NII yang akan melahirkan sarjana-sarjana yang memiliki pemikiran ekonomi kuat, yang memiliki akidah yang kuat, dan akan menguasai negeri ini dalam 30-40 tahun ke depan. Itu rencananya. Itu yang dimunculkan ke permukaan. Tapi di bawahnya adalah sebuah gerakan masif yang bersifat underground. Mengatakan di luar kelompoknya adalah kafir. Bahkan orang tua karena tidak masuk ke dalam kelompoknya adalah kafir. Orang yang melahirkan kita semua dianggap kafir. Konsekuensi kafir itu ada dua. Halal hartanya, halal darahnya. Maka untuk membuat proses jihad ini berjalan, mentegakkan syariat Islam lewat NII, mencari uang, mencari orang, itu hal yang wajib. Ketika saya menjadi jamaah, saya masih bisa pulang. Ketika saya menjadi mas'ul, maka saya tidak boleh pulang. Pekerja di luar kelompok itu haram hukumnya. Karena negara ini adalah negara togut, semua adalah ansurut togut, dan semua di dalamnya adalah kafir. Yang kami lakukan di dalam ketika itu, menjadi bagian kelompok, menjadi pemimpin, merekrut orang, mencari dana, menggalang dana, caranya seperti apa? Apapun yang bisa dilakukan kepada musuh, termasuk rampasan perang. Baik itu bersifat fa'i dan sebagainya. Maka menipu, mencuri, membunuh, itu hal-hal yang biasa dilakukan untuk mencari pendanaan-pendanaan yang harus ditargetkan dan direalisasi setiap harinya. Gambar ini bicara. The picture is talking. Gambar ini bicara. Tidak ada tempat teroris. Sekarang mari kita muhasabah. Tengok ke kanan, jangan tengok kiri lah. Kanan. Orang yang memfatwakan macem-macem, adakah teroris di sana? Densus 88, masuk dan mencokok. Teroris ada di lembaga, yang selalu mengatakan ini haram, ini halal, dan lain-lain. Sekarang mari muhasabah, tengok ke kanan, orang yang memfatwakan macem-macem adakah teroris di sana? Panji Gumilang malah menuduh lembaga lain yang ada benih teroris, tetapi sejarah yang berbicara. Kini, Al-Haidar, memaparkan banyak produksi Al-Zaitun yang kini jadi kontroversi. Catat! Sejarah, tidak akan diam. Mana yang teroris? pesantren Al-Zaitun ini selama ini kan penuh dengan kontroversi, terus-menerus. Bahkan, ya apalagi belakangan ini ramai, dan dia sudah memproduksi banyak sekali, apa namanya, ritual-ritual yang aneh, yang misterius, yang bahkan tidak ada landasan, apa namanya, landasan fikihnya di dalam Islam, ya. Seperti misalnya sholat, campur baur, antara laki dan perempuan, dan kemudian bahkan ada orang-orang non-muslim juga ikut di dalam acara ritual tersebut. Dan kita tahu bahwa, KW9 ini sudah memproduksi Ghafatar, sudah memproduksi Mosaddeg, Saifuddin Ibrahim, yang kemudian menjadi pendeta, masuk ke dalam, keluar dari agama Islam, dan sebagainya. Bahkan kemudian ada Milata Abraham juga, yang banyak tersebar di seluruh Indonesia. Dan itu menunjukkan adanya perpecahan di dalam, apa namanya, pengelolaan NII KW9-NFALSU ini. Dan bisa memberikan konsesi, ataupun izin kepada, apa namanya, jajaran NII yang tersebar di seluruh Indonesia ini, untuk mengumpulkan infak zakat sadakah. Mereka mengatakan sesat, karena tempat lembaga pendidikan tertentu ini, dianggap sarang teroris. Buktikan! Buktikan! Seh Panji Gumilang, akan menghadapi, semua tuduhan itu. Buktikan! Sejauh ini sasaran paling ipuk, itu mahasiswa. Tapi harus diingat juga bahwa, negara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Panji Gumilang ini, pasarnya itu semua segmen. Dan mereka sudah punya struktur yang lengkap. Kebanyakan yang paling mudah dimasuki adalah, universitas-universitas negeri. Kayak Universitas Indonesia dan UNJ di Jakarta. Bukan saja di UI, di Trisakti pun begitu, di Yarsi pun begitu. Ini bahayanya. Kenapa bahaya? Karena yang diingat adalah anak-anak muda. Anak-anak muda dalam gerakan ini, akan hancur masa depannya. Akan hancur agamanya. Akan hancur dan menghancurkan keluarganya. Itu selamanya hanya di miskin dan melarat. Karena mereka hanya punya kewajiban. Tidak pernah punya hak. Hanya boleh memberi, tidak boleh meminta. Dan dari wilayah ke Al-Zaitun, semuanya skornya lewat bank. Satu rekening bank yang punya Panji Gumilang. Yang membuktikan itu Densus 88. Bukan orang yang ngoceh ke sana kemari, dipelihara, untuk ngerecokin pendidikan bangsa Indonesia. Tidak tuh suhada akun. Kumpulkan manusia-manusia yang akan jadi saksi. Nonsense. Demikian sahabat yang bisa kami tukang nimak sampaikan. Mohon luruskan bila ada kata yang keliru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Satu Tuhan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh